Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari artikelnya Lin Scoresby yang berjudul Tips Avoiding Silly Fight Tips untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran yang sebenarnya gak diperlukan karena menikah itu hidup bersama jangka panjang dua pribadi yang berbeda, dua karakter yang berbeda latar belakang keluarga berbeda, kebiasaan berbeda nah kalau gak bijak-bijak nih maka bisa bertengkar hal yang itu-itu saja nah gimana tipsnya supaya kita bahagia di dalam perbedaan sesuatu yang tidak diperlu untuk dipertengkarkan kalau itu pendapat orang lain yang walaupun sepertinya anda ini dengan pasangan kebalikan dari fenomena umum contoh misalnya anda seorang wanita suka kerja, suka cari duit gitu ya eh suaminya ya kebapaan banget, suka main sama anak-anak bahkan dia bisa masak lagi lah lalu jadi bahan gunjingan gitu ya jadi bahan gunjingan-bahan gunjingan anda gak tahan anak-anaknya anda mencoba untuk berubah dan itu susah lalu anda bertengkar terus mengenai hal itu soal peran ini nah ini sebenarnya hal yang tidak perlu karena sebenarnya anda itu sudah menjadi pasangan yang unik yang saling melengkapi nikmati saja hal itu anda sebagai laki-laki yang suka masak, jaga anak ya tentu menjadi kepala yang mengambil keputusan bertanggung jawab ikut berusaha juga sekuat tenaga sebisa mungkin mencari penghasilan menghidupi keluarga tapi kalau istri pun ternyata punya talenta yang dia nikmati dia stres kalau di dapur, tapi dia itu rasanya enjoy banget kalau dia dagang, jualan, biarkan saja dia hidup bahagia tidak perlu cemburu, tapi justru saling melengkapi yang penting anda berdua gitu ya saling mencintai, saling memahami peran yang unik dan berbeda ini tapi anda mengerti, jangan hirokan apa kata orang lain kalau anda hirokan, maka anda sediakan terticu untuk menjadikan pertengkaran dan memicu masalah-masalah berikutnya gimana kalau pasangan anda sibuk dengan hobinya dan seperti dia anak kecil yang bermain, bermain, main game anda kerja, kerja, kerja maka tipsnya adalah anda juga harus punya hobi sebagai pribadi anda punya hobi, dia lagi main hobinya, main game nah anda apa hobinya, nonton, facebookkan, main gadgetnya atau anda malah bareng-bareng aja udah main game bareng gitu kan jadi begitu selesai main game, nah udah saya mau masak kamu ngapain, jangan game lagi, udah selesai gamenya gitu kan anda masak, dia bersihin rumah ya kalau di luar negeri atau di Indonesia sekarang banyak pasangan muda tinggal di apartemen, gak ada pembantu kerja bareng-bareng dong, main bareng-bareng juga jadi ketika dia bermain, anda jangan salahkan dia bermain anda ikut aja bermain, nah itu menikmati kehidupan bersama ketika pasangan punya keasikan dengan hobi pribadinya anda juga boleh ikut menikmati hal itu bukan berarti balas dendam, yaudah terserah ada siapa yang masak siapa yang bersihin rumah, menyuci, gak ada terserah dia main juga saya main bukan dalam semangat seperti itu gitu ya dalam arti semangat memang bersama-sama kita tuh enjoy life menikmati kehidupan lalu bersama-sama juga bekerja maka kita bisa menjadi pasangan yang berbahagia tips berikutnya untuk menghindari pertengkaran adalah tambahkanlah cinta karena orang yang anda cinta itu tidak bertengkar tapi tertawa, bercanda, bersendoguro tapi perlu juga anda mengembangkan sikap humor jadi daripada hal-hal itu menjadi bahan pertengkaran lebih baik untuk bahan bercanda, tertawa tapi bukan mentertawakan dalam arti anda mulai membiasakan diri untuk tertawa bersama-sama untuk hal yang lain tambahkanlah cinta maka pertengkaran itu bisa berkurang dengan sangat luar biasa mulai berbuat baik, melayani dia tawarkan kebaikan, pujilah kebaikannya ketika orang dipuji, maka dia juga akan balik memuji tapi kalau orang dicari gara-gara untuk pertengkar dia ikut juga cari gara-gara jadi mari kita belajar mencintai orang yang memang kita sudah komitmen untuk hidup bersama di dalam pernikahan masalah bukan untuk cerai atau bubar tapi diselesaikan, berbeda berarti melengkapi, salah berarti diampuni, kurang, tambahkan nah itu kita waktu berjalan saya percaya itulah cara untuk menikmati kebahagiaan di dalam pernikahan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih